jadi begini Buneli rencana kami dan kawan-kawan ya kan ya saya Bang ambuk lugu mungkin Bang Chandra sama Bang Yogi rencana itu memindahkan rumahnya Pak Harun itu pondoknya Pak Harun mau kita pindahkan ke samping rumahnya Buneli situ ya mudah-mudahan gimana pun ini saya menurut mau 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 ya jadi nanti di situ nanti buat tinggal Buneli ya buat itu Buneli atau buat barang-barang berharga berharga Buneli terserah Buneli kalau kalau banyak orang kasih pindah karena kita lihat anu tiangnya tuh yang dibawa bagus mau aku mau ketinggalin nanti kita kuatin iya kita seket-seket dia kuat tidak goyang terserah Buneli kalau Buneli mau tinggal nempat itu weh kami senang sekali ya bah masalahnya apa aku sudah pergi sana periksa-periksa orang pun sudah tahu bahwa kuat bah ya itu kan hangat ya kan bisa hangat enggak enggak kedinginan lagi kayak terpal kalau kau terbakan angin bisa masuk masih ya kalau itu kan enggak bisa dinding asli dia jadi kami memindahkan itu sudah dapat izin dari Mas Ripal Asean survivor itu kami sudah berpikir beliau mengizinkan untuk dipindahkan ke tempat Buneli ya itu pesan Bang Rifal begitu itu pondok Pak Harun bekas pondok Pak Harun itu untuk Buneli dan Pak Udin gitu kasih pindah sini ya kasih pindah ke samping rumah situ nanti rencana pemindahan kita belum tahu ya Buneli nanti yang penting Buneli sudah mau ya kami pindahkan kalau masalah pemindahan mungkin butuh waktu Buneli iya Bang masalahnya enggak cukup 12 orang itu memang waktu dorong buat tuh jadi nanti itu rencana kita enggak dibongkar Buneli enggak enggak kita potong kakinya atau kita angkat kakinya slopnya dibawah bukan tunggulnya itu baru kami angkat rame-rame keluar dari jalan ke sana kesitu bukan kita bongkar enggak 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 kita angkat kita angkat kemungkinan kalau mungkin itu ada 8 orang atau berapa orang kuat itu punya kita angkat kuat kalau empat orang enggak kuat mana kuatnya ya harus lebih dari empat orang lah jadi buneli gimana mau mau dipindahkan kan menepati rumahnya Pak Harun maklumnya baru ya bisa juga nanti kita kuatinkan buneli bawahnya biar buneli enggak ragu ya kan biar ya bersekali anakku yang mempati nah kalau malam bisa tidur disitu cuman kalau disitu kan mungkin di yang bubuk lama itu dibuat apa dibuat terserah buneli ya buat kucingnya atau buat apanya kan luas tambahan harapan kami ya buneli mau menempati nanti ya kita kuatin lah pokoknya bawahnya Iya kalau buneli takut roboh kita kuatin kita suai nanti Iya kita suai biar kalau buneli ragu padahal itu aja sudah kuat tapi kalau buneli ragu jadi kalau Pak Oden ini enggak ada gimana penelit ini enggak ada cuman buneli aja saya bicara begini kalau Pak Oden kemarin saya ngomong mau dia mau deh mau aja penelit tergantung kan kemarin koden mau pindah disitu buneli enggak mau kan begitu aku enggak mau ya kalau dipindah sini jelas mau kalau penelit mau mau menempati bekas pondoknya Pak Harun ya buneli nanti rencana kami kami teman-teman mau mengangkat rumahnya pondok bekas rumahnya Pak Harun pindahkan ke samping rumahnya buneli pondoknya buneli gitu ini pun sudah ada izin dari Mas Ripal Asian survivor beliau menyarankan juga untuk pondok Pak Harun ini diberikan untuk buneli dan Pak Odin jadi inisiatif kami dan kawan-kawan untuk memindahkan pondok bekas pondoknya Pak Harun gitu untuk buneli memang kecil tapi hangat buneli sebenarnya mungkin kalau pagi disini kalau malam dingin apa panas hawanya kalau disini sini sedang-sedang ada sedang tidak panas juga nanti apa namanya itu apa itu penelit yang diatas naga surya nanti naga surya nya kan bisa dia taruh di atas yang ya sana ya kan lebih aman lebih tinggi itu kan buneli nanti ditindahkan disitu lebih nyaman lah buneli mungkin disitu nanti nanti rencana ditaruh dimana tuh buneli emang itu rumahnya eh pondoknya Pak Harun itu nanti rencana buneli maunya buneli pokoknya di samping pondoknya buneli pas atau agak jauh atau mepet yang disini di sini ya sebelah sini ya karena kejauhan kan ya jangan-jangan terlalu jauh ya dekat-dekat sini dulu sebelah sininya ya sana nggak apalah sana atau sini sikit-sini sebelah sini pasal sebelah sana sini bahas kalau sebelah sini bagus ya ya itu tergantung buneli maunya dimana ya ya dekat disini kan ya itu nanti kita kuatin lah buneli kan bawahnya nanti buneli kalau dikuatin mau tidur situ mau dapet kuat ya kita kasih suai orang tahu sudah bahwa itunya sukanya tahu suai enggak tahu bahwa itu enggak tahu aku kasih suai dia kuat sih kuat kalau kasih suai kalau tukang kan pasti tuh anu suai anunya tuh kan orang tahu berapa biji berapa biji aku lihat empat empat di sebelah dua di sini tiga di situ eh sebenarnya sekuat aja tuh buneli cuman buneli takut itu ya tak sebenarnya kuat takut tidur malam baru kan kita kita tidur enggak tahu bah sudah kali tidur tau-tau rebam ninggal aku tanda manunya tuh balok dari atas buneli lucu sebat mana tahu padahal itu kalau saya lihat itu kuat enggak bakal robo cuman buneli bunelinya yang takut sengnya tuh tahu aku beratan tuh keberatan dia tuh aku tahu aku tahu juga kalau tukang-tukang membuat rumah tuh apa enggak keberatan bayang di atas yang dibawa kurang ini kan pondok aja buneli jadi enggak kayak rumah asli ya cuman kalau menurut saya sebenarnya sih kuat-kuat aja sebenarnya cuman buneli takut ya itu sekarang intinya coba aku banyak balok dari ditambah balok panjang sikit kuat deh nih jadi nanti seandainya dipindahkan ke sini ya buneli enggak tahu kapan waktunya nih sobat belum tahu waktu kapan waktunya mungkin kalau kami semua ada longgar baru kami bisa kerjakan masalahnya bukan pakai tenaga 12 orang ini paling enggak lebih dari empat orang baru bisa kita angkat jadi mungkin ada waktu longgar enggak tahu minggu besok atau minggu kebelakangnya mungkin semakin cepat semakin bagus tapi kita lihat keadaan teman-teman teman-teman semua juga kalau teman-teman memang ada banyak longgar semua longgar kita kutong royong rame-rame di sini begitu sobat jadi labu ini kemarin dari tanam eh ditanam labu kemarin sudah menghasilkan berapa anu nih berapa rupiah ini terus enggak sempat buat mimik dijual terus tapi masih ada buat bibitnya kok ini nih ya itu masih ada juga sana enggak oh itu bagus itu buat anak-anak buat bibit saya enggak ada bibitnya bagus buahnya sebesar cantik-cantik ya empuk jadi penelit apa namanya Terima kasih lah sama Mas Rifal dan teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih lah kalau mau bantu aku kasih pindah pondok pondok seharun tuh bawa 10 orang lah minta tolong sama dorang ramai-ramai kasih pindahnya biar enak juga aku tinggal di pondok seharun tuh biar bingung bak nyebrang lah nyebrang lah biar di titik ditup angin pun aku takut juga tuh ya angin sini kuat belum itu aja lah kalau orang mau bantu ya nanti teman-teman kalau ada teman-teman mau bantu siapa aja teman-teman kita kalau enggak jadi enggak apalah enggak ada orang membantu memang kan orang sudah tahu nanti nanti dapat ditukang Pak dorang bilang nah nanti kita usahakan kita kerja bakti untuk mengangkat rumahnya Pak bekas rumahnya Pak Harun ke tempat Buneli gitu nanti kita usahakan teman-teman teman-teman kita nanti bisa ada longgar waktunya lagu nilai pokoknya ada longgar waktu beliau-beliau pasti mau untuk membantu Buneli mengangkatkan rumahnya Pak Harun itu selama Buneli habis sakit ini belum pernah kerjakan belum jangan dulu nunggu fit betul badan baru ya jangan dulu yang sanggup Pak capek Oke sobat demikian bincang-bincang saya sama Buneli tadi beliau mau menempati pondok bekas pondoknya Pak Harun nanti kalau sudah dipindah beliau mau menempatin ya Alhamdulillah jadi nunggu ada teman-teman semua kita longgar baru kita nanti gotong royong untuk memindahkan rumah Pak Harun bekas pondok Pak Harun itu kita pindahkan rame-rame Oke sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh